B Tukang Oce Akhirnya, tamu spesial saya datang juga Kita orang yang bertika, kalau diundang kita harus datang Saya suka orang-orang yang punya etika Bagong, siap Bunyil, siap Bunyil, siap Patnai, siap Layani tamu-tamu kita dengan baik Siap Hajar Halo bos Oke siap bos Iya, ini saya udah tewek ke proyek Hei Bang Bang Lu kemana Bang Tangkanya bang Aduh 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 Teman-teman saya memang terlalu santun dalam melayani tamu Sekarang Ijinkan saya yang melayani kalian Aduh 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 Kok Bang Bang Ayu bang 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 Ini pak, ini pak, ini pak, sama yang itu itu, komplotannya pak, ini. Kerika ini kebetulan sekali, mereka target polisi yang selama ini kita cari. Tangkap! Sampai jumpa! 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 Mau pas sendurin lagi gak? Enggak. A, itu Bang Pandu gak marah? Iya, Gang. Orang saya gak marah. Tapi tadi ngomongnya... Iya, ini helmnya. Oh, iya. Biar selama di perjalanan aman. Iya. Bang Pandu mundurin motor dulu, nanti langsung naik ya. Biar gak kena macet. Iya. Yaudah, A. Ken pamit ya. Kan, pamit. Iya. Udah sana. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, Bang Ojak. Mau jemput Mbak Safira? Iya. Udah ditelepon? Udah. Tapi Mbak Safiranya belum keluar. Mungkin masih siap-siap. Ditunggu dulu aja. Iya. Bisa maju sebentar gak? Lagi. Lagi. Kamu lagi apa? Duduk. Masa cuma duduk? Gak ada yang lain. Lagi sisiran? Sisiran aja. Iya. Sama lagi angkat telepon kamu. Abis sisiran, kamu mau ngapain? Mau jalan kerja. Aku jemput ya. Kan aku udah punya motor. Gak usah. Aku udah dijemput sama tukang Ojek aku. Kalau gitu, aku jemputnya nanti siang aja. Nanti siang? Aku masih kerja. Pas istirahat, kita makan bareng, mau. Terserah. Jangan terserah. Yaudah, aku ikut aja kalau kamu maksa. Yaudah, sampai ketemu nanti siang. Iya. Saya udah aman kan parkir di sini? Aman. Untung aja motor Bang Woja gak berisik. Jadi saya gak kesel. Emang motor siapa yang berisik? Gak tau. Kalau sore suka lewat sini motor yang bunyinya berisik. Lapor Pak RT aja. Saya gak kenal sama RT nya. Ya makanya kenalan orang tinggal di sini. Masa gak tau Pak RT nya siapa? Mbak Pur, kemarin sore denger motor yang lewat kenal potnya berisik gak? Dengar. Mbak denger juga. Iya, ganggu banget. Nanti Bang Wojak laporin ke Pak RT deh. Biar ditindak. Biar si pelaku kapok. Iya, makasih Bang Wojak. Kalau Mbak Safira aja dibantu. Sayang gak. Mbak Safira itu kan bukan orang sini. Ya wajar aja kalau saya bantu. Ya. Nampak, sambut nih. Ini pake jaket. Lagi dicuci jaketnya. Kan kemarin kotor. Ya, yang pake jaket Bang Pandu aja. Eh, gak usah. Gak apa-apa, ini gak bau kok. Baru dicuci. Bang Pandu lebih butuh. Kan kerja di jalan. Bang Pandu bisa kok. Ngojek gak pake jaket. Bang Pandu kan kuat. Gak usah, Bang Pandu. Lagian juga asur di kantor yang nanti sebelah. Gak terlalu dingin. Udah ya, yang duluan. Ternyata. Bukan cuma AC yang dingin. Tapi sikap kamu, Yen. Bang Pandu, kenapa? Ini helmnya. Oh, iya. Duluan ya. Buar. Eh, Mbak Yuli. Anto. Mau beli apa? Saya mau beli... Itu apa? Itu permen. Mau. Aduh, jangan dong nak. Nanti kalo makan permen nanti giginya sakit nih. Saya mau beli. Itu apa? Itu Ciki. Mau. Iya, Anto jangan. Nanti kalo kebanyakan makan Ciki nanti tenggorokan kamu sakit banget tuh. Oh iya, saya baru inget. Tadi pas di jalan kesini saya tuh liat statusnya Mbak Endah. Buar. Status apa? Itu Mbak Endah. Itu apa? Aduh, Anto. Anto jangan nanya-nanya mulu. Bibu lagi ngobrol sama Buar. Shhh. Iya. Jadi, Bu Endah kemana? Shhh. Bibu lagi ngobrol. Shhh. Anto. Jadi saya liat Mbak Endah itu udah dandan cantik. Pake baju buamis panjang, pake kerudung. Katanya sih mau ke pengajian, mau ketemu ustaz terkenal. Saya jadi pingin ikutan juga deh. Saya juga. Tapi gak bisa. Harus jaga warung. Sama. Saya kan juga gak bisa. Harus jaga sih. Shhh. Kak Indra. Eh. Mau mangkang? Iya. Boleh kabung? Oh, mau gak, mau gak. Tuh. 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 Bang Ojak. Mau ketoprak? Kaga gue udah makan, bro. Berarti kopi. Enggak, gue udah ngopi. Nah, terus Bang Ozak kesini mau apa? Mau ngasih tau keluhan warga ke babi? Wah, kalau soal itu, mending Bang Ozak langsung aja ke babi RT. Bang Ozak kan deket sama babi RT. Enggak, sekarang gak deket nih deket yang menggorengan. Maksud saya hubungannya gitu loh. Lu aja dah, lu kan pengurus juga. Enggak, wis. Keluahannya apa? Ini kembaliannya kurang. Ya. Punya uang kecil lagi enggak? Enggak ada, Buar. Yaudah, kalau gitu saya beli apa deh? Gitu, biar kembaliannya pas. Boleh. Mau nambah apa? Permen. Ih, jangan permen, nak. Yang lain aja ya. Ciki. Ih, jangan ciki juga. Nanti batuk. Mobil! Udah deh, Buar. Saya beli permen sama cikinya aja deh. Udah ya, Anto. Abis ini kita pulang ya. Iya. Udah, itu aja. Ingat enggak? Eh, Ano. Bentar, Bang Ucak. Ya, enak. Maaf, Bang Ucak. Bisa dulangin lagi enggak, Bang Ucak? Pertama, Sampah di rumah Pak Deni. Oh, pertama. Sampah di rumah Pak Deni. Kedua, Sabar, Bang Ucak. Ya, kedua apa, Bang Ucak? Kedua, motor berisik dikos Bu Purwanti. Motor berisik dikos Bu Purwanti. Eh, sebentar. Hah? Kok bu sih? Mbak, Mbak Purwanti. Saya enggak punya tip. Eh, kayak buat ngapusnya. Ini pakai bumbu kacang enggak bisa? Ya, abis lah. Suara taja ya? Ya. Biarin aja, Bu atau Mbak Purwanti. Kan enggak tahu Mas Indro nulisnya Bu Purwanti. Benar juga nih, gue ringan. Yang ketiga? Yang ketiga, Upahnya Bongo kurang. Kurang berapa? Ya, seikhlasnya Babi nambahinnya aja. Seikhlas Babi nambahin aja. Udah, Bang Ucak? Udah. Ya, abis kalau gitu nanti saya laporan ke Babi Rt. Udah ya? Udah ya? Udah ya? Udah ya? Udah ya? Gorengan enggak ada gorengan? Enggak ada. Alah rojek, alah rojek! Alah rojek! Bang, dari tadi saya sendirian di sini enggak ada penumpang. Bang Pandu, udah dapet penumpang lagi apa belum? Bang. Bang Pandu, marah sama saya. Bang! Marah sama saya. Yang marah sama Kangsnya bukan saya, tapi temen saya. Kenapa temennya Bang Pandu marah sama saya? Temen saya marah sama saya. Oh, temennya Bang Pandu marah sama Bang Pandu. Kenapa Bang Pandu malah ngediamin saya? Gara-gara Kang Tisna, dia marah sama saya. Jadi saya keikutan marah sama Kang Tisna. Emang saya ada salah apa sama Bang Pandu? Hah? Sekarang kita harus lebih fokus mengawasi Safira. Ya. Apalagi sekarang Roy udah punya motor. Ya. Tapi motornya motor tua. Jangan sampai ketemu Pak Mojang. Kenapa? Hati ketukur sama si Cungkring. Tapi motornya perlihatannya masih bagus. Mungkin udah dipoleh sedikit, jadi banyak yang suka. Kamu menghatiin Roy. Apa motornya? Udah bersih? Jangan dilep terus. Biar motornya makin ganteng. Kayak yang punya. Emang. Motor udah nyala. Udah dibawa ke bengkel. Udah. Bengkel Roy. Aku gak usah seneng dulu. Kenapa? Motor lah bisa jalan. Juga kan belum tentu dia mau diajak jalan. Aku udah ajak dia makan siang. Dia bilang mau. Tapi kan bisa batal. Aku telepon. Biar kamu tahu. Makan siang aku sama dia gak mungkin batal. Halo. Hai. Ada apa nelfon? Aku cuma mau nanya. Nanti kita makan siang jam berapa? Ya nanti jam istirahat. Oke. Kamu nelfon cuma mau nanya itu? Iya. Aku cuma mau memastikan. Kalau aku bakal ketemu kamu. Yaudah. Kamu lanjut kerja lagi ya. Iya. Gimana? Hebat. Sekarang lo, Madia. Ada kemajuan? Iya. Lihat. Sekarang dia nelfon aku. Aku angkat dulu. Halo. Halo. Kenapa nelfon lagi? Oh maaf ya aku pencet. Oh. Udah dulu ya? Iya. Aku gak akan telat. Iya. Aku hati-hati. Sampai ketemu nanti ya. Gimana? Ternyata bukan kemajuan biasa. Tapi kemajuan pesat. Kang. Apa? Saya tinggal dulu sebentar ya. Kamu ada pembelaan alam? Bukan. Ada uduksan sama orang. Enggak. Terus kamu mau kemana? Saya mau beli cemilan lah, Pak. Cemilan apa? Paling tempe goreng. Pakai bihun. Pakai tempe orek. Nasi uduk? Ini udah terlalu siang. Biasanya. Nasinya udah habis. Makannya judulnya cemilan. Bukan nasi uduk. Saya tinggal ya, Kang. Sabar. Saya kalau kelamaan sabar suka emosi. Yaudah. Sana pergi. Sebelum kita sama-sama emosi. Bang. Bang Pandu masih marah sama saya. Yaudah lah. Kalau Bang Pandu masih marah sama saya. Saya gak akan ganggu. Hah? Yayin, telepon. Halo? Yayin, kenapa misko saya ya? Kang? Bang Pandu masih marah gak sama saya? Kira-kira kenapa ya, Yayin? Kalau udah ngajak ngobrol kayak gini, berarti Bang Pandu udah gak marah sama saya. Jadi gimana nih, Yayin? Yaudah sebentar. Saya telepon dulu Yayinnya. Gak usah. Siapa tau ya, kepencet. Jadi ini sebenarnya Bang Pandu masih marah apa gak sih sama saya? Ya. Assalamualaikum. Bapak RT. Assalamualaikum. Bapak RT. Bapak RT gak beli ketoprak dulu. Anu, saya gak mau nawarin ketoprak. Saya mau ketemu Bapak RT. Bapak RT lagi ini, mah. Bapak RT lagi gak ada. Lagi mancing. Tapi kalau gitu, anu. Saya mau nitip ini. Tolong kasih Bapak RT. Ini apaan? Keluhan dari para warga. Banyak yang lu. Lumayan. Buar? Iya buah. Buar pake gamis, mau kemana tuh? Gak kemana-mana. Gak kemana-mana kok pake gamis? Saya cuma ngecek. Baju gamis saya masih muat apa enggak? Memang kalau muat, kenapa? Saya jadi bisa stand by. Biar kalau tiba-tiba diajak Bu Enda, saya siap. Oh, memangnya Mbak Enda kemana? Lihat statusnya sih, lagi ngaji. Status apa? Sebentar. Sebentar. Masya Allah, kabarok Allah. Ini gak misal lama loh. Tapi masih muat. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Iki namanya Ria. Bukan, Gojek. Saya kirain kamu penumpang. Bukan, Gojek. Iya, saya tahu. Ya kalau tahu ngapain pake ngira gue penumpang? Ya maaf, saya salah. Bang, kemarin gimana, Bang? Kang Ujang sama Kang Murad berhasil nangkepin preman-preman itu. Bukan cuma berhasil, tapi Ujang sama Kang Murad sukses besar. Sukses besar gimana? Polisi berhasil nangkep malingnya. Cuma satu yang kabur. Tapi yang kabur itu gak mungkin. Berani ngapa-ngapain. Karena kan dia buron.